Yaitu Masa Pramaskar, Masa Tobat, atau Metanoia. Di mana Masa Pramaskar ini kita diajar untuk berkuasa dan bertantang sebagai wujud kemenungan atas dosa-dosa kita dan wujudkan dengan rasa Tobat yang sungguh. Tema APB Tahun 2022 Kusupan Agung Jakarta yaitu penghormatan matabat manusia dengan menasihi, peduli, dan bersaksi. Perayaan Ekaristisian ini akan dikesembarakan oleh Romo Yusuf Gunako SMP. Bapak-Ibu dan anak-anak siswa SMP Sekolah Tasya Sureta, Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memasuki perayaan suku ini, perayaan Ekaristis Kudus, dan dengan bangun berdiri dan menyanyikan lagu Pembangunan. Sampai jumpa dan pikiran kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu dan Saudara sekalian serta anak-anak yang dikasih Tuhan, selamat siang berkah dalam. Siang hari ini kita bersama-sama berkumpul, baik di rumah masing-masing maupun di sekolah dan saya di Bandung. Kita akan mengawali masa prapasta ini dengan merayakan ikadis itu bersama. Kita tahu bahwa Allah itu begitu baik, itu mencintai kita. Masa prapasta adalah masa di mana kita semua mau meneguhkan cinta Allah itu kepada kita. Kita akan mengalami sukacita karena Allah mau mengorbankan nyawanya untuk kita. Dalam masa prapasta ini gereja mengawali dengan masa obat, masa diwarnai dengan pantang dan puasa. Tentu saja pantang dan puasa gereja berbeda dengan pantang dan puasa agama-agama lain. Gereja mempunyai pandangan yang jelas terhadap pantang dan puasa. Bahwa kita semua pantang dan puasa bukannya sekedar mengurangi makan dan minum. Tetapi bagaimana kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari kita mengawali berantai ini dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Supaya kita pantas merayakan perusahaan yang nyelamatkan. Saya mengaku pada Allah yang maha puasa dan kepada saudara sekalian. Bahwa saya berdosa dengan berdosa dengan berkuasa dengan berkuasa dengan berkuasa dengan berkuasa dengan berkuasa. Saya berdosa, saya berdosa, sungguh berdosa. Sebagai dosa. Dan kepada saudara sekalian. Supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang maha puasa mengasihani kita. Mengampungi dosa kita dan mengantar kita kehidupan yang dekat. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapak Maharahim, sungguh besar kesabaran dan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, perkenankanlah kami sungguh bertobat kepadamu. Dan membuka hati lebar-lebar untuk menerima sabda penyelamatan dalam masa prapaskah yang hikmat ini. Demi Yesus-Yesus, keberamu Tuhan dan pengantara kami, tetap bersama Engkau dan Ruh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda penyelamatan. Kerjaan dari muat goreng. Sekarang, bagi luar firman muat, berbalik luar kepada penyelamatan. Dengan berkuasa, dihubungan, sebab kira pengasih dan penyelamatan. Dan berlipat hati setia. Dan kira menyesal, karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin kira mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkata menjadi kurban sedian dan kurban curahan bagi kita awal. Pintulah santa pala di sistem. Adakanlah kuasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini. Kuduskanlah jemaah. Kimpulkanlah orang-orang yang lanjut siap. Kumpulkanlah anak-anak. Bahkan anak-anak yang menyusik. Baiklah pengantin yang dilahkan. Keluar dari kamarnya. Dan pengantin yang memuat. Dari kamar tidur. Baiklah para imam. Selain panggung. Menyesal, dikatakan bahwa orang-orang yang berkata. Saya bilang, saya akan inginkan. Janganlah biarkan milikku sendiri. Dan jatuh. sehingga bangsa-bangsa menyinggir kepada mereka. Mengapa orang berkata dan tanah bangsa-bangsa. Mereka berkata. Maka Tuhan menjadi keburuk karena tanahmu. Dan menarik jelas persentangan kepada umatmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan menjadi keburuk karena tanah-bangsa-bangsa-bangsa-bangsa-bangsa-bangsa-bangsa-bangsa-bangsa-bangsa-bangsa. Tuhan menjadi keburuk karena tanah-bangsa-bangsa-bangsa-bangsa. Tuhan menjadi keburuk karena tanah-bangsa-bangsa-bangsa. Tuhan menjadi keburuk karena tanah-bangsa-bangsa-bangsa-bangsa-bangsa. selamat menikmati 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 Tuhan bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di rumah dan dilorong dan menikmati jangan menikmati bahwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saudara-saudari yang terkasih khususnya anak-anak yang dicintai Tuhan pada suatu hari Yesus ditanya tentang berpuasa tadi di dalam baca ngjil juga digambarkan tentang puasa namun saya mau mengambil teks yang lain ketika murid-murid Yesus ber dikritik karena makan pada hari sabat dimana umat pada waktu itu umat Yahudi itu berpuasa dan Yesus mengatakan bahwa semasih seseorang itu semasih anak manusia atau mempelai itu bersama-sama dengan dia dia tidak perlu berpuasa artinya semasih Yesus bersama-sama dengan manusia dengan orang dengan kita kita tidak perlu berpuasa itu yang pertama berpuasa berarti ketika kita merasa bahwa saya jauh dari Tuhan saya jauh karena saya berpuas salah maka saya jauh dari Tuhan dan saya ingin memperbaiki jalan saya ini hubungan saya dengan Tuhan supaya jadi baik lalu Yesus juga ditanya soal makanan makanan apa saja yang membuat orang itu menjadi najis menjadi berdosa Yesus mengatakan bahwa semua makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu tidak menajiskan yang menajiskan itu apa yang keluar dari mulut kita semua makanan itu baik asal dimakan dengan wajar dan kita ingat orang lain yang membuat yang membuat najis itu bukan apa yang masuk tetapi yang keluar yang keluar itu apa kata-kata kita omongan kita yang membuat orang bisa terluka hatinya yang membuat sakit hati itu adalah kata-kata kita berilaku kita maka Yesus meminta supaya kita tidak hanya memperhatikan apa yang kita makan tetapi perhatikan apa yang bisa membuat orang terluka yaitu kata-kata kita sikap kita kalau kita bisa memberikan kata-kata yang baik yang menghibur itu menjadi berkat tetapi kata-kata yang melukai yang membuat orang sakit hati itu yang membuat kita berdosa maka semasa-masa prafaskah ini baiklah kita memperhatikan kata-kata kita omongan kita perilaku kita karena apa yang keluar dari mulut kita itu datang dari hati kita dan dari hati inilah yang harus ditata diperbaiki dibetulkan benar-benar supaya hati yang baik ini mengeluarkan kata-kata yang benar kata-kata yang menghidupkan kata-kata yang bisa membuat orang untuk baik lalu selama masa prafaskah ini apa yang harus kita buat selain kata-kata yang baik tidaklah kita juga bersikap bertindak bertingkah laku yang baik seperti tadi dikatakan bahwa yang membuat kita nazis itu bukan makanan tetapi apa yang terjadi bahwa kalau kita tidak makan ya lapar tapi makanan itu haruslah kita makan sesungguhnya dan makanan itu harus kita bagi harus kita berbela rasa kepada sesama maka ada yang disebut aksi puasa pembangunan artinya dengan berpuasa ini kita mau membangun sesuatu membangun sesama membangun kehidupan baru caranya dengan mengurangi apa yang yang harusnya menjadi milik kita tapi kita bagi kepada sesama adik-adik dan anak-anak yang terkasih mari kita melihat kita di sekolah kita di kompleks kita apa yang harus kita lakukan ya tentu saja saat ini dengan pandemi ini kita bisa berbuat baik ketika kita melakukan tindakan-tindakan menjaga diri dan sesama dalam perilaku kita dalam tindakan kita dalam soal-soal kesehatan prokes yang kita lakukan ketika kita bisa menjaga diri dengan baik itu akan menjaga sesama dan ini sudah membangun ikut mengambil bagian dalam pembangunan manusia yang ketiga hari ini gereja juga ikut prihatin dengan apa yang terjadi di Ukrania mari kita juga berdoa bagi mereka yang bertingkai mereka yang berperang mereka yang saling mau membunuh semoga Allah mengaruniakan kedamaian di hati mereka dan ini juga kita tarik dalam hidup kita masing-masing bagaimana kita dalam hidup bersama ini kita bisa membangun kebersamaan kita bisa mengurangi rasa benci kita terhadap sesama kita bisa memaafkan kepada sesama supaya kita tidak menjadi agresif menjadi liar menjadi ganas kepada sesama saudara-saudaraku yang terkasih masa prabaskah adalah masa yang indah karena di masa ini kita diajak untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan nanti dalam masa pasca kita akan mengalami bagaimana hidup kita itu begitu berharga karena ditebus oleh Tuhan maka untuk sampai pada saat penembusan itu kita pun harus proaktif menyediakan diri membangun diri bertindak sebaik mungkin supaya kita nanti juga pantas dipangkitkan bersama Kristus ramah Tuhan membantu kita semua amin kita lanjutkan dengan pemberkatan Abu Saudara-saudara marilah pohon dengan rendah hati kepada Allah Bapak kita yang ma'arahim agar berkenan melipahkan rahmatnya dan memberkati Abu ini sebab Abu ini akan ditandakan pada daik kita sebagai penyesalan atas segala dosa dan kesalahan kita Allah Bapak Ibn ma'arahim engkau tidak mengendali kesehatan orang berdosa melainkan pertobatannya dengarkan makirannya doa kami dan berkatilah Abu ini yang akan menandai daik kami kami menyadari bahwa kami dari jebu asal kami dan menjadi jebu lagi akhir kami semoga dengan pantang dan puasa kami memperoleh pengampunan dosa dan bangkit untuk hidup baru bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami terima kasih Terima kasih. 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 Kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak dindingnya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ala sebuah puasa, surga dan bumi penuh kemuliaan, terpujilah engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah engkau di surga. Kudus, kudus, selangkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahanmu dengan penculahan rohmu, agar bagi kami, menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diselahkan untuk menanggung semasara dengan rela, dia mengambil rohni, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula saat berjamuan. Dia mengambil pujalah. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu. Memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata. Terimalah dan hibamlah kamu semua. Inilah piala darahku. Darah perjanjian baru dan getal. Yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datu. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafatmu Tuhan kami wartakan hingga engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus. Kami mempersembahkan kepadamu Bapak roti kehidupan dan kiala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami membangga belayang mengadap engkau dan berbati kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh roh kudus. Tinggallah Tuhan akan gerejamu yang tersebar seluruh bumi. Agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan paus kami Franciscus. Dan pustuk kami Antonius serta semua rohaniwan. Tinggalah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kita kenankan sama saudara kita dan orang-orang yang dekat di hati kita yang kini sudah menghadap bapak. Danakan semua orang yang telah berpulang dalam kelaiman. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihilah kami semua. Agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah. Santo Yosef mempelainya. Para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa. Yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kamu pun engkau perkenankan. Terus serta memuji dan memilihkan kita dengan pengantaran Yesus Kristus kudus rama. Dengan pengantaran dia. Bersama dia dan dalam dia. Bagimu ala Bapak yang maha kuasa. Dalam persekutuan dengan roh kudus. Segala hormat dan kemuliaan. Sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan berus ajaran ilahi. Maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kami mohon. Bebaskanlah kami. Dari segala yang jahat. Sudilah memberi jamin sepanjang hidup kami. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasihmu. Selalu bebas dari dosa. Dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan. Dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab mengolah-olah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah bersabda kepada para rasul. Dameku kutinggalkan bagimu. Dameku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami. Tetapi perhatikanlah iman gereja-mu. Dan berilah kami jame dan kesatuan. Sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidupkan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohku. Anak Tumba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Tumba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Tumba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak Tumba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbagilah saudara-saudari yang diundang keperjamuan anak Tumba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan mendatang pada saya. Tetapi bersadalah saja, maka saya akan semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yesus. Yesusku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Allah Bapak sumber belas kasih, kami bersyukur karena telah menerima satramenmu pada awal masa tobat ini. Merilah kami bantuanmu agar pantang dan puasa kami berkenan di hatimu, serta berguna bagi keselamatan kami. Demikian kesusuhan dan juru selamat kami. Amin. Dan terpujillah Tuhan 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 Yesus. Sangat malam yang minta Allah, doakanlah kami berkenan di hatimu, serta berguna bagi keselamatan kami, serta berguna bagi keselamatan kami. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sangat malam yang minta Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Selamat siang, berkenan-kenan kami malah diri sekolah Palsius Berita. Pertama, mengaturkan ucapan terima kasih kepada Romo Yusuf Narto SMM yang telah berkenaan mempersembahkan misal raku-aku di sekolah kami. Dan juga ucapan terima kasih kepada para petugas, peta raksana, dan juga organis dan tim single, dan juga dari tim IP sekolah Palsius Berita yang telah membantu pelajaran misal raku-aku ini. Yang ketiga, kepada bapak ibu-aku, orang yang telah sesuai, dan semua saudara-saudari yang terlibat, dan mengikuti kegiatan misal raku-aku di siang ini. Semoga melalui misal raku-aku ini, dan kita memasuki masa kuasa dan pantang, bisa memberikan kekuatan iman, berharapan, dan kasih. Sekali lagi, kepada seluruh bapak ibu-aku dulu, siswa, dan juga Romo, kami mengucapkan selamat menjalankan masa kuasa dan pantang, tahun 2020, Tuhan berkati kita. Terima kasih. Bapak ibu dan saudara sekalian, sebelum itu pun dengan dekat, semoga saya menyampaikan juga ucapkan terima kasih kepada sekenal pengurus dayasan, maupun ubu dan juga anak-anak yang bersama-sama melayakan rekalistis yang hari ini, dan kita bisa mengawani masa papas ke sini. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Guru, semoga kita boleh saling menaklukkan dalam perjalanan untuk selanjutnya. Mari kita mohon berkat Tuhan, untuk kita, dan juga untuk niat-niat baik kita, supaya Tuhan, dengan biasa mengeluarkan kita. Tuhan bersamamu, dan bersama Romo, semoga Allah yang maha kuasa memberkati saudara sekalian, Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Terima kasih. 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 Terima kasih.